Saya mengapresiasi dari LPSK hari ini, tadi siang saya mengikuti pers konferensi yang disampaikan LPSK. LPSK menyampaikan bahwa tidak ada niat mens rea dari klien kami, Barada RE. Menurut saya, ini adalah jalan menuju keadilan semakin terbuka untuk klien kami. Kami berharap bahwa ini akan menjadi poin yang bagus, hingga pembelaan ke depannya kami harapkan Barada E bisa bebas. Buk, kemudian terkait dengan pemeriksaan hari ini, Komenasam katanya akan bertemu dengan LPSK? Ya, Komenasam saya belum dapat info ya, jadi saya belum dapat info. Berarti ini agendanya ke sini? Saya agenda hari ini adalah pemeriksaan Barada RE, saya akan mengajukan ahli psikologi untuk Barada RE. Sudah diterima oleh penyidik, kami kemarin meminta supaya hak-hak klien kami diberikan dan penyidik merespon. Hari ini saya datangkan ahli psikologi untuk klien kami. Nah, ini untuk materi penyidikan nanti ya, saya sampaikan nanti. Tapi sedikit saja, saya sampaikan bahwa ada beberapa fakta yang terjadi bahwa tidak ada niat, tidak ada niat dari saudara kami, adik kami ini, RE, untuk melakukan tindak kejahatan, atau melakukan tindak pembunuhan. Di sini sudah jelas bahwa dia bukan bagian dalam perencanaan. Tadi sudah disampaikan oleh LPSK, sudah sangat jelas, bahwa saudara Barada RE ini tidak bagian dalam rencana, dalam rencana pembunuhan. Nah, saya tegaskan di sini juga tadi disampaikan bahwa bukan, tidak ada, tidak ada mensrea. Ya, kami apresiasi atas kerja LPSK sebagai lembaga negara, kami sangat mengapresiasi. Dengan diterimanya Justice Kabelolator ini, GC ini, akan membuka, membawa keadilan untuk klien kami. Bang, kalau kondisinya Barada RE sendiri ditahanan, gimana sih bang? Kalau sampai dibutuhkan psikolog, kemudian sampai sekarang tuh kondisinya sehat? Kondisinya sehat, kondisinya sehat. Buat publik kondisinya sehat, mohon dukungan dari rekan-rekan publik, rekan-rekan wartawan untuk mengawal ini. Dan untuk publik, tidak usah khawatir Barada RE sehat. Ini akan melanjutkan lagi BAP tambahan, kami mohon dukungannya. Secara psikologis gimana bang? Kan sebelumnya kawakit pertanyaan-tanyaan sama Tua. Sudah begitu malah juga. Satu pertanyaan lagi ya. Bang, perlindungan LPSK sudah dimulai lho. Oke, saya simpulkan aja ya. Pertama, kami apresiasi dari LPSK, pernyataan kompres hari ini, yang menjelaskan bahwa status klien kami dalam pemeriksaan bukan menjadi, tidak bagian dari rencana pembunuhan. Itu. Kedua, dia tidak ada niat. Oke, teman-teman. Terima kasih. Apa? Belum, belum, belum. Ya, nanti mereka, kan tadi mereka sampaikan. Kita kan mengajukan lima. Perlindungan LPSK. Ada penjelasan nggak kalau yang nembak itu hanya dia atau ada yang lain? Apa? Yang nembak Brigade C itu ada yang... Itu materi penyedikan. Nanti terbuka semuanya, teman-teman. Sabar, satu-satu. Oke, terima kasih. Oke, saya jam dua harus berdampingi. Kenapa? Bang, yang bawa psikologi, Bang. Apa? Sabar, Bang. Saya juga punya akun untuk menjawab. Maksudnya, kepentingannya itu, membawa psikologi... Ya, pastikan. Kan ada fakta yang menjelaskan bahwa Barada RA ini tidak ada niat. Bahwa Barada RA ini tidak ada dalam masalah. Kan ada tekanan di situ. Ini makanya psikologi itu kita masukkan. LPSK belum ada mendamainya ya, Pak, sampai sekarang. Kenapa? LPSK kemarin waktu perlindungan darurat belum ada untuk siaga di... Kita nggak tahu. Ketanya LPSK. Oke, sorry, Bang. Sorry, ya. Sorry, Bang. Sorry, sorry, sorry. Oke, oke. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Saya? Dengan, Bang, ada ya? Saya sudah lima hari mendampingi. Dari empat hari, empat hari, empat hari. Hari minggu off. Ada keperlibatan F, nggak dalam. Itu materi penyedikan. Biar teman-teman yang jawab. Ini lima apa kenapa? Itu dipanggil akhiran itu gimana, Bang? Hah? Biarkan itu nanti dari penyedik yang sampaikan. Oke? Rekan-rekan. Tapi sekarang kondisinya? Kondisinya sehat. Kondisinya sehat. Bapura.